Dahulu kalah di sebuah kota yang dipenuhi dengan kebaikan dan persaudaraan hiduplah seorang pedagang bernama Ali dan keluarganya. Mereka tinggal dalam keramaian dan kedamaian dengan tetangga-tetangga mereka yang berasal dari berbagai suku dan agama. Suatu hari ketika Ali sedang berdagang di pasar, ia bertemu dengan seorang laki-laki miskin yang kelaparan. Tanpa ragu, Ali memberikan makanan kepada laki-laki itu dan mengundangnya untuk makan bersama keluarganya. Laki-laki itu sangat terharu dengan kebaikan Ali dan keluarganya. Setelah beberapa waktu, bulan Ramadan tiba. Ini adalah bulan suci bagi umat Islam di mana mereka berpuasa dari pajar hingga matahari terbenam. Sebagai bentuk ibadah dan introspeksi diri, Ali dan keluarganya dengan penuh semangat menjalankan puasa dan berbagi makanan dengan orang-orang yang kurang beruntung. Ketika bulan Ramadan berakhir, tibalah hari raya Idul Fitri. Ini adalah hari kemenangan bagi umat Islam setelah menyelesaikan ibadah puasa selama sebulan penuh. Ali dan keluarganya bersiap-siap dengan penuh kegembiraan. Mereka membersihkan rumah, memasak makanan lezat, dan menyiapkan pakaian baru. Pada pagi Idul Fitri, mereka pergi ke masjid untuk melaksanakan salatid bersama ribuan umat Islam lainnya. Setelah itu, mereka berkunjung ke rumah saudara, teman, dan tetangga untuk bertukar ucapan selamat Idul Fitri dan memaafkan satu sama lain. Hari Idul Fitri menjadi asal-usul perayaan yang penuh kasih sayang, kegembiraan, dan perdamaian. Ini adalah waktu di mana umat Islam bersatu dalam kebahagiaan dan menyebarkan cinta serta perdamaian kepada semua orang di sekitar mereka.